Sebanyak delapan orang anggota MEC yang baru resmi dikuhukan serta dilantik untuk menjadi anggota tetap. Para anggota yang baru ini telah mengikuti ritual dan juga rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh tim sembilan. Kesembilan tim ini adalah yang dapat menilai serta menyetujui apakah para anggota yang baru ini layak untuk menjadi anggota tetap atau tidak. Selain itu, juga terdapat penilaian dan keaktifan para maker dalam setiap acaranya. Klub Motor yang dirintis sejak delapan tahun silam ini, tepatnya tanggal 9 September 2009, terdapat sembilan orang yang terdiri dari para senior dan pendiri MEC, diantaranya sebagai pembina, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara serta bagian humas. Selain kegiatan untuk menjalin kebersamaan dan keakrapan sesama anggota MEC, acara yang bertajuk dengan MEC Merayap Malam atau M3 yang diselenggarakan di Pandai Ketam, Pongkar, juga disuguhkan kegiatan makan malam bersama. Hal tersebut untuk meningkatkan tali persedaraan dan silaturahmi. Sebelumnya, para anggota MECers ini telah melakukan konvoy bersama, dimulai dari markas MEC yang beralaman di Jalan Kampung Tengah, Lubuk Semut, Tanjung Balai Karimun, menuju tempat kegiatan pengukuhan yaitu di Pandai Ketam, Pongkar. Pembina 1 MEC, Umar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan suatu rencana untuk setiap penambahan anggota yang baru, untuk diseleksi, dan selanjutnya akan dinobatkan untuk menjadi anggota MEC yang tetap. Untuk menjadi anggota MEC yang tetap, harus dilakukan penyeleksian dan tahapan-tahapan seperti sesi tanya-jawab, penyerahan tanda pin ke anggotaan, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu rencana untuk tiap-tiap menambah anggota, orang-orang anggota itu diseleksi dah dulu, dari sesi sudah berhasil, tapi dinobatkan sebagai anggota tetap. Untuk kata-kata ini diadakan perbacara seperti tadi, diadakan tanya-jawab, penyerahan tanda pinnya tadi itu, sudah selesai itu, diadakan pula acara lainnya, yaitu acara mengibatkan bendera, bendera Merah Putih, dan bendera MAJK sendiri. Sudah itu, baru diadakan lagi satu acara lagi, yaitu memancangkan bendera Merah Putih di dalam air laut, di pantai lah sehingga berhasil yang baik, dan diberikan penyertian bahwa ini bukanlah suatu tekanan, atau suatu kemerasan, tapi adalah untuk mendidik jiwa, supaya memiliki rasa tanggung jawab untuk kedepannya. Untuk kedepannya, anggota yang baru dilantik ini bisa memiliki rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap komunitas klub motor tersebut. Dengan bertambahnya anggota yang baru, MAJK ini nantinya akan berkembang dan lebih maju lagi. Aziz Solana kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.